Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain An-Nawawi. Hadis 11, tinggalkanlah keraguan-keraguan dari Abu Muhammad al-Hassan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah s.a.w. dan kesayangan beliau Rodialohu An-Huma. Dia berkata, Aku telah hafal, sabda, dari Rasulullah s.a.w. tinggalkanlah. Sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, Tirmidzi berkata, Ini adalah hadis Hasan Sahih. Status hadis dan takrijnya, Sahih. Hadis riwayat Ahmad, 1 per 200, Et Tirmidzi, nomor 2518, An-Nasa'i, 8 per 327, Ad-Darimi, 2 per 245, Dan selainnya, Lihat Sahih Al-Jamish Sagi'ir, nomor 3377. Kedudukan hadis, Kedudukan hadis ini seperti kedudukan hadis ke-6. Lihat hadis ke-6, Pelajaran yang terdapat dalam hadis, meninggalkan syubhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap warah. Keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama karena hal tersebut lebih terhindar dari perbuatan syubhat, khususnya jika di antara pendapat mereka tidak ada yang dapat dikuatkan. Jika keraguan bertentangan dengan keyakinan maka keyakinan yang diambil. Sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan. Tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. Berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan agama dan masalah bitah. Siapa yang membiasakan perkara syubhat maka dia akan berani melakukan perbuatan yang haram. Terima kasih telah menonton!